Halo, jumpa lagi dengan saya Ego. Kali ini saya akan membahas masalah faktor yang mengurangi nilai agunan. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa video saya ini di-subscribe dan dikasih like. Kalau ada yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan jawab. Untuk masalah nilai agunan, nilai agunan ini biasanya setiap debitur yang mau melakukan peminjaman atau kredit ke pihak bank atau bank lembaga keuangan lainnya itu menginginkan nilai agunannya itu sesuai dengan nilai pasar pada saat ini. Sedangkan pihak bank, dia harus melihat beberapa sisi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai agunan tersebut menjadi turun. Apakah itu? Nah, kita sebutin dulu. Yang pertama, rumah mewah di perkampungan. Logikanya, rumah mewah, kalau memang orang kaya tersebut mau membeli rumah yang mewah, pasti di kawasan elit, bukan di perkampungan. Jadi seolah-olah hanya dia yang menjadi orang terkaya di sana. Sehingga membuat nilainya ini akan turun. Siapa yang mau beli? Kan itu pertanyaannya. Yang kedua, agunan di bawah sutet. Jadi agunannya ini di bawah sutet, itu akan mempengaruhi orang yang tinggal di bawah sana. Dalam penelitian menyatakan, kalau yang tinggal di bawah sutet dengan kondisinya lama, itu bisa mengakibatkan kanker. Kan itu sederhana. Yang kedua, agunan di bawah jalan. Contoh begini, kalian punya rumah dan kontur tanah itu di bawah jalan. Jalan raya ya, sehingga akan mengurangi nilai agunan tersebut. Yang keempat, tusu sate. Biasanya kalau di persimpangan atau perumahan, ataupun di daerah lain, tusu sate ini persimpangan dan pas itu akan langsung mengurangi dari nilai agunan tersebut. Itu tusu sate. Nah, tusu sate ini pada persimpangan jalan, apabila ada bundaran, maka tusu satenya itu akan hilang. Istilahnya itu ya. Nah, selanjutnya, agunan berdekatan dengan tempat ibadah. Nah, di tempat ibadah ini, jadi jarang sekali orang yang mau. Pokoknya semua tempat ibadah. Sehingga akan mengurangi nilai agunan tersebut. Selanjutnya, agunan dekat dengan kuburan atau pemakaman. Dan ini juga membuat yang mau beli nanti, apabila dieksekusi, pasti tidak mau. Jadi, tidak marketable. Tapi ada tempat tertentu, walaupun di dekat kuburan, itu nilainya masih bagus. Tapi jarang sekali. Tapi kali ini kita bicaranya overall ya, keseluruhan. Jadi, yang saya sebutkan tadi, itu mengurangi nilai agunan. Ada lagi nggak? Ada, masih ada lagi. Tapi biasanya yang paling utama itu. Jadi, kalau kalian tiba-tiba ada pihak bank menilai agunan kalian, dan nilainya itu menjadi turun, nah, kalian ceklah itu. Ya. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.